Pemerintah Kota Pasuruan menggratiskan pajak retribusi pasar selama 30-an ke depan. Penggratisan tersebut untuk meringankan beban pedagang yang sepi pembeli akibat wabah virus corona. Sementara ribuan pedagang pasar kapasan Surabaya menyambut antusias pembukaan kembali pasar kapasan setelah sebelumnya ditutup selama 2 minggu. Pedagang pasar tradisional Kota Pasuruan sedikit bernafas lega di tengah dampak perekonomian akibat pandemi wabah virus corona. Pemerintah Kota menggratiskan pajak retribusi pasar selama 3 bulan ke depan. Penggratisan retribusi pajak sebesar 1.000 rupiah perharinya untuk meringankan pedagang karena mengalami penurunan pendapatan akibat sepi pembeli selama pandemi berlangsung. Selain menggratiskan, retribusi pasar pemerintah kota sebelumnya juga membebaskan biaya sewa semua rusun nawadipasuruan. Retribusi pasar kita bebaskan. Yang berkaitan dengan pendapatan retribusi daerah kami. Retribusi daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah kota Pasuruan. Berapa bulan itu? 3 bulan juga. 3 bulan juga kita bebaskan. Sementara setelah 2 minggu ditutup, sebagai penjagaan penyebaran virus corona, pasar grosir kapasan akhirnya kembali dibuka oleh pemerintah kota Surabaya. Pembukaan pasar ini pun disambut gembira oleh para pedagang. Pedagang bersyukur mereka bisa kembali berjualan demi bertahan hidup di tengah pandemi virus corona. Mereka berharap sirkulasi perdagangan terus meningkat saat menyambut bulan Ramadan sebentar lagi. Senang, ini kan mau neberan gitu. Mau apa itu? Mau hari raya gitu. Biasanya kalau hari raya ini rame Pak ya? Ya rame, biasanya rame. Meski dibuka, pengelola pasar memberlakukan SOP protokol penanganan COVID-19. Mulai dari pengukuran suhu tubuh, penyemprotan desinfektan, hingga mewajibkan pedagang untuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Dan hari pertama ini harus diikuti pembukaannya ini dengan satu protokol COVID-19 yang berlaku. Artinya apa? Yang masuk itu harus pakai masker, harus jaga jarak. Sebelum dibuka, pasar ini ditutup selama dua minggu demi beberapa kali pensterilan setelah satu pedagang dinyatakan positif virus corona. Tim Liputan.